Selamat malam Bang King Richard Selamat malam Bang Sehat, Alhamdulillah Amin Amin Ya silahkan Bang King Mau bahas apa ini dengan Bang Jumah Boleh sedikit tentang Estipenias ya, ini lagi Diralkan sama Manggota Api Ya, silahkan Saya bukan Mandela ya Jadi gini Aku mau lihat dari dua sisi Aja nih Kita setuju kan Bahwa agama itu sifatnya subjektif Subjektif itu Maksudnya Apa yang saya yakini, apa yang saya percaya Itu benar menurut saya Itu subjektif ya Begitu juga Bang Jumah meyakini, mengimani Iman Islam Ya apapun Menurut Bang Jumah Karena Anda meyakini Islam Ya pasti Anda Mempertahankan Keyakinan Anda Sebagai Seorang Muslim Begitu Juga dengan Kristen Jadi kita Jadi itu agama itu Sifatnya subjektif Kebenaran menurut Keyakinan kita sendiri Gitu ya Terkait Tentang Estipenias Ya Memang disitu Ada Di kurikulumnya Ya termasuk pengajarannya Subjektif ya Jadi Ada Ilmu Perbandingan agama Ternyata Di Islam juga ada Ilmu perbandingan agama Sama di Kristen Di kurikulum itu Ada ilmu perbandingan agama Disitu kan Islamologi Ya ada juga Kalau di Islam kan Kristologi ya Disitu Subjektif Isinya Subjektif Jadi Masing-masing Kita menafsirkan Sesuai dengan Keinginan kita Sesuai dengan Ya misi kita Ya Apa yang diajarkan Sesuai dengan Keyakinan saya Begitu STT juga STT Nias Dia juga Ada kurikulumnya Yang Ya yang dianggap Ya menista lah ya Ya Karena Dia mengambil juga Referensi-referensi Di luar dari Bagaimana Mencari referensi-referensi Yang sesuai dengan Keinginan Sesuai dengan Penafsirannya Begitu juga Di Sekolah Saya ada Pernah searching Di sekolah Islam Negeri Sumatera Utara Ada itu namanya Fakultas Usuluddin Tau ya Fakultas Usuluddin itu Ada jurusan Dakwah Ada jurusan Perbandingan agama Jadi sama kita Jadi Isinya juga Disitu Menafsir-nafsirkan Isi Pengajaran Di Kristen Yang tidak sesuai dengan Prinsip Keyakinan Kristen Begitu Bang Jadi Sama juga dengan Yang kita ini Di rum-rum kita ini Ya Rum-rum yang sekarang ini Di TikTok ini Ya Jadi kita Seperti kita Bisa Menafsirkan Agama orang Sesuai dengan Pikiran kita Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Ajaran agama yang Ditafsirkan Tidak bisa begitu Perguso Ini Jelas ini Seperti kita ini Ya kan Ada Agata Ya kan Ada Edis Ada Apa Blokir Permanen Ya ada Ada Enak sekali Kayak gitu Jadi Kayak gitu Saya Enak Gida Mau aja ya Oke Gantian kita Ngomong ya Silahkan Silahkan Bang Suma Kebetulan Saya juga Pernah kuliah Saya juga Pernah Ngambil Perbandingan Agama Jadi Kalau kita Membahas Tentang Persamaan Antara Di dalam Universitas Yang Membahas Tentang Perbandingan Agama Dengan Yang Estetanias Ini Itu Laksana Langit Dan Bumi Kalau Di Perbandingan Agama Yang kami Pelajari Kemudian Ilmu Perbandingan Agama Itu Hanya Membahas Tentang Kaida Mempelajari Asal Usul Agama Ciri Agama Struktur Agama Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Persamaan Dan Perbedaan Nah Kemudian Cakupan Yang kami Pelajari Di sini Itu terkait Dengan Sejarah Psikologi Adari Agama Itu Sendiri Kemudian Ada Yang disebut Fenomenologi Dari Agama Ini Tilsapat Agama Tersebut Kemudian Sosiologi Agama Tidak Membahas Tentang Konsep Tidak Membahas Tentang Kisi-kisi Submateri Keyakinan Orang Lain Tidak Tak ada Kemudian Itu Membahas Tentang Kepribadian Secara Naturalisasi Agama Yang kemudian Dibentuk Oleh Sekolom Orang Itu Tidak Ada Di dalam Informantian Tunjukkan Kepada saya Anda boleh Searching Sekarang Di Google Kalau Ada Itu Di Mata Kuliah Yang Ada Di Fakultas Perbandingan Agama Atau Sekolah Tinggi Atau Universitas Yang Membahas Tentang Perbandingan Agama Itu Tidak Akan Pernah Pernah Temukan Berbeda Dengan STT Ini Betul Betul Dia Menghantam Islam Dengan Membabi Buta Tanpa Ilmu Tak ada Ilmunya Di dalam Perbandingan Agama Saya Katakan Kepada Sudara Tidak Ada Di Indonesia Ini Fakultas Perbandingan Agama Yang Menyebut Nama Yesus Itu Tak ada Tak ada Satupun Tunjukkan Kepada Saya Universitas Islam Mana Yang membahas Nama Yesus Itu Tak ada Tidak Ada Yang membahas Tentang Bible Lukas Markus Matius Itu Tak ada Tak ada Coba Tunjukkan Angkat Bicara Orang Yang Pernah Kuliah Sama Seperti Saya Permaya Ada Nggak Bahas Seperti Itu Tak ada Yang Kami Bahas Tuhannya Bernama Bapak Nama Ibadah Tempat Ibadah Gereja Hari Ibadah Minggu Nama Kitab Bible Itu Aja Tak ada Masuk Kedalam Tuhannya Begini Berbeda Dengan Esthete Menanamkan Kebencian Terhadap Mahasiswanya Bukan Hanya Kebencian Mengajarkan Permusuhan Dan Mengajarkan Kemudian Hal-hal Yang Tidak Bersesuaian Dengan Islam Membahas Tentang Allah Coba Materi-materinya Luar biasa Kita sudah Tahu Isi-isinya Kemudian Membahas Tentang Al-Fatiha Menafsirkan Menterjemahkan Seenap Perut Semua Materinya Hanya Hujatan Dan Penistaan Sedangkan Pandangan Saudara King Richard Terhadap Yang Anda Sampaikan Tadi Itu Dengan Kami Isam Itu Berbeda Islam Itu Bang Mencakup Semua Agama Di atas Muka Bumi Ini Itu Kami Tahu Isinya Kristen Kayak Mana Kami Tahu Kitabnya Kami Tahu Kami Ngerti Kitabnya Agama Hindu Gimana Kami Ngerti Sampai Kami Mengerti Dan Paham Tentang Kaida Kaida Yang Ada Di Dalam Agama Agama Tersebut Islam Jauh Di Di atas Daripada Agama Ini Dari Segi Semua Aspek Dari Semua Aspek Dari Kitab Sucinya Dari Tata Cara Ibadahnya Semuanya Kami Pelajari Nah Berbeda Dengan Estetanias Membaca Quran Saya tidak Bisa Mereka Saya yakin Apalagi Masuk Kedalam Disiplin Ilmu Quran Saya Yakin Tidak Bisa Karena Kalau Dia bisa Tidak Mungkin Dia punya Matiri Sub Kurikulum Seperti Itu Tidak Mungkin Nah Bedanya Antara Agama Islam Dan Agama Kristen Agama Kristen Itu Hanya Doktrin Dogma Tidak Melalui Penalaran Tidak Melalui Melalui Logika Tidak Melalui Filter Akal Agama Kristen Itu Agama Kepercayaan Asal Percaya Saja Berbeda Dengan Islam Islam Itu Selaras Dengan Wahyu Akal Tidak Bisa Dipisahkan Islam Dengan Akal Itu Tidak Bisa Dipisahkan Sedangkan Agama Kristen Haram Hukumnya Saya Katakan Kalau Orang Kristen Itu Menuhankan Yesus Tidak Boleh Menggunakan Akal Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Kristen Itu Iman Tanpa Akal Kalau Di Islam Iman Tidak Boleh Tanpa Akal Itu Perbedaannya Kristen Adalah Agama Yang Diakini Tidak Boleh Menggunakan Akal Tidak Boleh Nanti Kita Buktikan Kalau Anda Menggunakan Akal Kita Buktikan Sedangkan Agama Islam Wajib Hukumnya Menggunakan Akal Nah Itu Pembedanya Jadi Kalau Dikatakan Menyamanya Makan Ilmu Perbandingan Agama Dengan Estet Antara Langit Dan Bumi Seperti Itu Bang Rikyar Di Kristen Itu Tidak Pakai Akal Orang Untuk Menjadi Kristen Sementara Islam Wajib Hukum Pakai Akal Demikian Aku Tunjukkan Bisa Perbesar Dulu Kamera Saya Silahkan Boleh Boleh Tunggu Tunggu Ini Aku Iseng Sengaja Searching Ilmu Perbandingan Agama Disini Regulasi Ketoleransi UIN Sumatera Utara Ini Ada PDF Aku Buka Sebentar Ini PDF Disini Aku Bacain Disini Ditulis Injil Matius Dikarang Oleh Orang Yang Tidak Dikenal Ya Berdasarkan Tafsir Injil Matius Yang Berbunyi Menurut Pendapat Kita Pengarang Injil Matius Bukannya Orang Dari Kedua Belas Rasul Tetapi Adalah Orang Kristen Yang Berbangsa Yahudi Yang Tidak Dikenal Ini Menurut Ilmu Perbandingan Agama Ini Yang Dari UIN Sumatera Utara Matius Kalau Kita Sering Diskusi Bang Suma Matius Itu Jelas Muridnya Yesus Bang Pasti Bang Suma Sudah Tahu Matius Itu Tertulis Di Alkitab Dia Adalah Pemungu Cukai Dan Dia Adalah Muridnya Salah Satu Muridnya Yesus Dari Kedua Belas Murid Itu Ini Begini Jadi Dikatakan Bukan Dia Orang Kristen Dari Yahudi Yang Tidak Dikenal Ayat Bibel Banyak Ditambah Tambahkan Menurut Tafsir Injil Markus Karangan Ya kan Ini Banyak Terdapat Keterangan Keterangan Mengenai Sesuatu Masalah Yang Begini Bang Kalau kita Mau Berbicara Ini Ilmu Perbandingan Agama Ini Jadi Memang Ini Sifatnya Subjektif Seperti Saya Katakan Berdasarkan Keyakinan Saya Berdasarkan Keyakinan Anda Ya Dan Mengambil Referensi Referensi Yang Menunjang Yang Menunjang Dengan Apa Sesuai Dengan Tafsiran Saya Itulah Ilmu Perbandingan Agama Kalau Dibicara Tentang Kristologis Disini Ada Juga Kristologis Ya Sebentar Aku Buka Ada Tadi Kristologis Ya Ini Kristologis Menurut Islam Adalah Pandangan Yang Berbeda Dengan Kristologi Kristen Di antara Yesus Tidak Pernah Mati Sekalipun Disalibkan Allah Menolong Yesus Dengan Menggantinya Dengan Orang Lain Yesus Bukan Tuhan Atau Allah Melainkan Seorang Nabi Atau Utusan Tuhan Jadi Semua Ini Bersifat Subjektif Bang Bang Suma Ya Jadi Kita Kembali Lagi Tentang Tadi Saya Saya tanggapi Kristen Itu Agama Kepercayaan Jadi Gini Bang Suma Kristen Kita Memahami Tuhan Tuhan Itu Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Jadi Kalau Kita Memakai Akal Dan Logika Kita Manusia Itu Terbatas Bang Suma Tapi Kita Percaya Bahwa Sang Pencipta Itu Ada Tuhan Itu Ada Ya Jadi Memang Kami Mengimani Saya Rasa Sudara Muslim Bagaimana Anda Bisa Mengimani Tuhan Yang Tidak Kelihatan Percaya Maksud Saya Bagaimana Anda Bisa Percaya Tuhan Yang Tidak Kelihatan Pasti Iman Juga Kan Ya Kan Karena Logik Kita Kita Terbatas Ilmu Pengetahuan Tidak Mampu Tahu Apakah Tuhan Itu Memang Ada Jadi Dengan Iman Kepercayaan Tolong Bahwa Tuhan Itu Ada Ya Kan Begitu Juga Bagaimana Baginda Membelah Bulan Coba Kalau Baginda Membelah Bulan Secara Akal Logika Wah Bisa Kiamat Kalau Bulan Terbelah Ya Kan Secara Ilmu Pengetahuan Ya Kan Kalau Kita Mau Pakai Logika Tapi Kita Percaya Bahwa Itu Pernah Terjadi Baginda Membelah Membelah Bulan Itulah Iman Bang Ya Jadi Memang Bicara Tentang Ketuhanan Itu Berbicara Tentang Mujisat Ilham Ya Kan Sesuatu Yang Gak Bisa Kita Jelaskan Secara Logika Itulah Iman Disitu Tapi Kalau Di Kristen Memang Iman Dulu Baru Logika Tetap Logika Ada Tapi Kita Memang Mengedepankan Kita Percaya Dulu Sesuatu Itu Ada Baru Logika Berjalan Seperti Contoh Kita Mau Pernah Berpikir Enggak Kita Akan Pernah Kebulan Ya Kan Kita Percaya Dulu Bah Kita Bisa Kebulan Makanya Setelah Kita Percaya Timbullah Akal Kita Logika Kita Bagaimana Cara Kita Bisa Sampai Kebulan Nah Itulah Dengan Pengetahuan Gitu Bang Silahkan Bang Suma Oke Jadi Yang Pertama Terkait Yang Anda Tunjukkan Itu Itu Bukan Universitas Sedang Membuka Satu Sub Materi Yang Terkait Dengan Perbandingan Agama Dan Itu Merupakan Materi Atau Kurikulum Yang Baku Itu Yang Anda Tunjukkan Adalah Buku Buku Ilmu Perbandingan Agama Berbeda Dengan STT Bukan Buku Lagi Tapi Memang Adalah Merupakan Kisi Kisi Sub Materi Fakultas Yang Ada Di Sana Perguruannya Sekolah Tingginya Yang Mengajarkan Itu Secara Mutlak Dijadikan Sebagai Kurikulum Yang Anda Bacakan Tadi Itu Itu Adalah Sesuatu Yang Diceritakan Yang Dituliskan Oleh Orang Per Orang Oke Itu Adalah Buku Perbandingan Bukan Bukan Fakultas Yang Membahas Secara Baku Terhadap Mata Kuliah Itu Enggak Makanya Sekatangan Itu Tak Ada Di Islam Kemudian Yang Kedua Ketika Berbicara Mengenai Tuhan Islam Sudah Sangat Jelas Mengatakan Ya Bahwasanya Tuhan Itu Kemudian Lebih Dekat Kepada Manusia Daripada Urat Leher Dan Itu Masuk Akal Kenapa Masuk Akal Coba Apakah Kita Tahu Apa Isi Kepala Kita Di Dalam Tak Tahu Apakah Kita Tahu Suara Kita Itu Apa Tidak Tahu Juga Apakah Kita Tahu Roh Kita Itu Seperti Apa Bentuknya Tidak Tahu Juga Berarti Yang Menciptakan Dan Mengadakan Itu Jauh Lebih Tahu Daripada Kita Masuk Akal Sedangkan Yang Anda Katakan Tidak Masuk Akal Itu Sekali Tidak Masuk Akal Jangan Dikasih Masuk Di Akal Kalau Memang Dia Tidak Masuk Akal Kenapa Kemudian Anda Memaksakan Sesuatu Itu Bisa Dinalar Seperti Tuhan Anda Menjadi Manusia Mati Dibunuh Manusia Ini Sesuatu Tuhan Itu Tidak Bisa Kemudian Diterak Oleh Akal Kata Anda Tapi Kenapa Tuhan Jadi Manusia Tuhan Jadi Manusia Dibunuh Oleh Manusia Menjadikan Sesuatu Yang Tidak Rasional Sedangkan Yang Dikatakan Kemudian Tuhan Bukan Tuhan Yang Tidak Masuk Akal Tuhan Tidak Bisa Dicapai Dengan Akal Dalam Arti Kata Wujudnya Wujud Tuhan Itu Tidak Bisa Dicapai Oleh Akal Seperti Apa Wujud Tuhan Akal Kita Tidak Mampu Untuk Mencapainya Tetapi Keberadaan Eksistensi Kebesaran Tuhan Itu Akal Mampu Menelaah Sedangkan Eksistensi Tuhan Anda Jadi Manusia Jadi Bayi Netek Sama Ibunya Disunat Mati Dibunuh Manusia Itu Yang Irrasional Makanya Saya katakan Kristen Untuk menjadi Agama Kristen Penganut Agama Kristen Tidak Boleh Pakai Akal Karena Tuhannya Tidak Masuk Akal Kalau Tuhan Kami Pencipta Langit Dan Kuasa Maha Perkasa Maha Besar Maha Besar Karena Dia Maha Besar Makanya Kita Tidak Bisa Lihat Contoh Pulau Yang Kemudian Menjadi Gugus Gugusan Pulau Yang Ada Di Nusantara Ini Anda Bisa Lihat Anda Bisa Anda Berdiri Sekarang Di Tempat Anda Bisa Lihat Ternate Anda Bisa Lihat Papua Ternate Apakah Papua Ternate Itu Tidak Ada Kenapa Tidak Bumi Jauh Lebih Besar Dari Anda Begitulah Pencipta Langit Dan Bumi Yang Jauh Lebih Besar Juga Tak Mampu Dilihat Oleh Mata Kita Tetapi Dia Ada Siapa Yang Menjaga Diri Kita Ini Siapa Yang Mengatur Jantung Siapa Yang Mengatur Pertumbuhan Tulang Gigi Rambut Dan Seterusnya Kita Yang Mengaturnya Bukan Dialah Tuhan Masuk Akal Tapi Kalau Tuhan Keluar Dari Rahim Manusia Ditetain Dimandiin Diceboin Disuapin Mati Dibunuh Manusia Itu Irrasional Bullshit Yang Tidak Bisa Masuk Akal Itu Bukan Tuhan Nah Itulah Jadi Kesimpulan Saya Untuk Masuk Jadi Kristen Tidak Boleh Berakal Tapi Kalau Ilmu Lain Seperti Matematika Fisika Kristen Hebat Tapi Kalau Berbicara Mengenai Ketuhanan Jangan Ajak Kristen Berbicara Tentang Tuhan Dengan Menggunakan Akal Jangan Karena Tidak Cocok Tidak Nyambung Berbicara Tentang Tuhan Di Kristen Wajib Hukumnya Meninggalkan Akal Tidak Boleh Pakai Akal Karena Kalau Pakai Akal Anda Bisa Gila Demikian Oke Makasih Bang Suma Jadi Gini Bang Tadi Itu Kan Saya Searching Itu Kan Kita Ini Orang Google Semua Nih Bisa Kau Tinggal Kita Cari Saja Di Google Di Universitas Di SPT Buka Disitu Kurikulumnya Muncul Ada Yang Aku Tampilkan Tadi Itu Jelas Itu Ada Buku Yang Dipakai Ya Dipakai Dalam Jurusan Ilmu Perbandingan Bang Zuma Kena Tumpak Kurangkali Aduh Kalau Nggak Ripot Nggak Abdul Kayaknya Assalamualaikum Bang Andi Aku Terusin Ya Jadi Tadi Yang Belum Sama Bang Juma Kemana Bang Zuma Bang Suma Kan Banyak Akun Sebentar Lagi Pasti Naik Kok Sepang Ripot Ini Selah Depat Ripot Kerjanya Oke Aku Terusin Ya Nanti Yang Lain Tanggap Bang Andi Boleh Bang Andi Tapi Sebelum Dilanjut Kita Bersiap Alangkah Baiknya Anda Ini Untuk Ini Lama Jangan Sampai Ini Jangan Sampai Apa Ripot Ripot Juga Macem Kacau Pula Aku Nggak Ripot Loh Apa Nih Nggak Nama Saudara Saudara Anda Yang Dibawa Biar 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 Lanjut Aja Nih Nah Tuh Kenapa Bang Jumah Banti Mana Dua-duanya Bang Andi Juga Turun Tapi Gini Bang Bang Report Biarpun Juga Kalau Kita Tidak Menghina Menghujat Masuk Bang Jumah Kita tunggu Bang Jumah Yang Reportnya Itu Banyak Bos Biarpun Banyak Biarpun Banyak Seribu Orang Report Kalau Tidak Ada Diksi Yang Menghujat Menghina Tetap AI Itu Canggihnya AI Itu Sistem Bang Itu Ternyata Gitu Bos Iya Coba deh Sekarang Aku Report Seribu Orang Dibawa Kalau Aku Tidak Ada Diksi Menghujat Tetap Aku Tidak Bisa Kena Ada Yang Ada Yang Menghujat Itu Tadi Tidak Ada Kok Iya Ya Itulah Bang Memang Tidak Banyak Banyak Ya Allah Tidak Ada Meri Apa Dia Tidak Ada Menghujat Dari Tadi Bang Jangan Narang Kita Dari Tadi Disini Tidak Aku Bilang Biarpun Juga Ini Kalau Tidak Menghujat Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Jadi Gini Sejak Awal Ini Saya Pantau Udahlah Tentang Agama Tidak Usah Perlu Diperdebatkan Karena Ini Mempunyai Tidak Ngapain Kalau Tidak Suka Perdebatan Pergilah Tempat Pargoi Pargoi Sana Ngapain Disini Agama Agama Itu Memang Benar Juga Tidak Bisa Diperdebatkan Kalau Didiskusikan Selama Kalian Tidak Menyinggol Kami Juga Tidak Mau Memperdebatkan Kalian Gini Bang Agama Tidak Bisa Memperdebatkan Memang Kalau Didiskusikan Bisa Itu Ada Bang Suma Oke Bang Suma Aku lanjut Silahkan Oke Aku lanjut Jadi yang Aku tampilkan Tadi Bang Suma Itu Salah satu Mata pelajaran Di Jurusan Bukan Fakultat Fakultat Tuzuludin Ada Jurusan Da'wah Ada Jurusan Perbandingan Agama Dan Ada Jurusan Studi Islam Di Perbandingan Agama Itu Tadi Buku Itu Sebagai Rujukan Jadi Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Agama Memang Itu Sifatnya Subjektif Termasuk Ajaran Ajaran Di Sekolah Sekolah Tinggi Nah Seperti Itu Bang Jadi Coba Buka deh Kristologi Kristologi Dari Islam Menurut Islam Pasti Juga Ada Diksi Diksi Yang Sifatnya Subjektif Ya Jadi Seperti Itu Kalau Dinias Memang Si Aku Jujur Juga Aku Jujur Juga Ya Seperti Yang Dilihat Ditampilkan Memang Ada Diksi Yang Agak Sedikit Berlebihan Dia Mengambil Referensi Referensi Dari Luar Yang Agak Berlebihan Memang Agak Berlebihan Saya Saya Aku Aku Itu Jadi Kalau Berbicara Dintang Ilmu Perbandingan Agama Tidak Jauh Memang Jifatnya Subjektif Sesuai Dengan Apa Yang Saya Yakini Seperti Itu Bang Kita Kembali Lagi Ketadi Logika Dan Iman Ya Kan Saya Menggarisbawahi Tadi Bang Suma Mengatakan Memang Bicara Keberadaan Allah Itu Kan Akal Manusia Tidak Sampai Betul Kan Bang Suma Keberadaan Tuhan Itu Akal Tidak Sampai Itu Tadi Bang Suma Sampaikan Itu Jadi Benar Keberadaan Tuhan Akal Logik Kita Tidak Sampai Menjangkau Itu Tapi Bang Suma Mengatakan Itu Bisa Ditelah Ya Ditelah Jadi Kita Ditelah Itu Setelah Kita Percaya Percaya Berarti Mengimani Oh iya Ternyata Memang Dia Ada Baru Kita Telaah Kita Kaji Bahwa Bagaimana Dunia Ini Ada Kalau Tidak Ada Pencipta Jadi Itu Ditelah Itu Maksudnya Logika Itu Bang Bang Suma Kalau Anda Mengatakan Tadi Ditelah Berarti Dikaji Ya kan Secara Akal Dan Pikiran Kita Jadi Yang Awal Dulu Itu Memang Iman Bang Kita Percaya Dulu Baru Akal Yang Bekerja Gitu Bang Kalau Kita Dikristian Begitu Yang penting Kita Percaya Dulu Suatu Saat Nanti Saya Jadi Presiden Saya Jadi Dokter Ya kan Kita Bermimpi Dululah Ya kan Akhirnya Nanti Kita Kalau Kita Nanti Belajar Yang Baik Belajar Yang Giat Ya kan Dengan Pengetahuan Yang Kita Meliki Ya Bisa Tercapai Yang Penting Kita Berani Dulu Bermimpi Saya Mau Jadi Dokter Saya Mau Jadi Presiden Itu Maksudnya Bang Jadi Kita Percaya Dulu Suatu Saat Itu Bisa Terjadi Silahkan Yang Pertama Yang Anda Tunjukkan Tadi Itu Buku Yang Anda Tunjukkan Kemudian Buku Yang Ditulis Oleh Seseorang Terkait Dengan Regulasi Ketoleransi Ilmu Pemandingan Agama Sedangkan Estetanias Itu Bukan Buku Memang Sekolah Tinggi Sekolah Tingginya Yang Menyediakan Kemudian Kurikulum Untuk Menista Kalau Ini Ilmu Perbandingan Agama Ketika Sedara Mengatakan Bahwa Matius Ini Bukan Murid Yesus Ya Memang Bebel Mengatakan Itu Kok Matius 9 Nomor 9 Dari Sana Coba Anda Lihat Penulis Matius Itu Bukan Matius Murid Yesus Jadi Berbeda Ketika Seorang Penulis Lalu Bukunya Itu Kemudian Dikomersilkan Dijual Dipasarkan Ya Silahkan Yang mau Beli Silahkan Tapi Yang terjadi Di Estetanias Memang Kampusnya Yang Menghina Menghujat Islam Tanpa Ilmu Secara Membabi Buta Nah Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Katakan Akal Wujud Tuhan Itu Yang Tidak Bisa Ditelaah Oleh Akal Bahwa Wujud Tuhan Itu Bentuknya Begini Itu Yang Tidak Bisa Tapi Keberadaan Tuhan Itu Justru Akal Itulah Bukti Keberadaan Tuhan Adanya Akal Bukti Adanya Tuhan Itu Sementara Di Kristen Adanya Tuhan Tidak Boleh Masuk Di Akal Tidak Boleh Yesus Tuhan Tidak Boleh Masuk Di Akal Berbeda Kalau Di Islam Adanya Akal Bukti Adanya Tuhan Tidak Bisa Kemudian Orang Yang Berakal Itu Tidak Sampai Kepada Tuhan Nah Kenapa Kristen Ini Tidak Bisa Sampai Kepada Tuhan Karena Itu Tadi Saudara Mengakui Iman Dulu Percaya Dulu Baru Kemudian Berakal Nah Ketika Kepercayaan Anda Tidak Sesuai Dengan Standar Logika Maka Anda Akal Akalan Apa Yang Terjadi Oh Yang Mati Kemanusia Kenapa Demikian Ya Karena Anda Sedang Mengadakan Sesuatu Yang Tidak Rasional Sesuai Dengan Pengakuan Saudara Di Kristen Itu Iman Dulu Baru Kemudian Akal Semisal Anda Dikasih Air Air Satu Botol Tidak Ada Merek Tapi Putih Anda Minum Ternyata Itu Adalah Air Kencing Misalnya Tapi Bening Karena Orang Yang Habis Pipis Di Botol Itu Adalah Orang Yang Banyak Minum Air Sehingga Pipis Tidak Berwarna Putih Anda Minum Anda Sudah Tahu Itu Air Kencing Tapi Anda Ingin Meyakinkan Orang Lain Bahwa Ini Adalah Air Biasa Air Biasa Kok Bukan Pipis Apa Yang Anda Lakukan Akal Akalan Oh Ini Air Biasa Loh Cuman Sudah Terlanjur Sudah Terlanjur Ngomong Sudah Terlanjur Minum Sama Seperti Anda Menuhankan Anak Orang Sudah Terlanjur Menuhankan Yesus Dan Akal Standar Mengatakan Tidak Mungkin Tuhan Itu Jadi Manusia Tidak Mungkin Yesus Itu Manusia Sorry Tuhan Apa Yang Terjadi Oh Memang Yang Berbicara Seperti Itu Adalah Kemanusia Yang Mati Itu Kemanusia Tapi Pada Dasarnya Hakikatnya Adalah Tuhan Itu Cuma Akal Akalan Itulah Bedaanya Kita Kalau Di Isam Tidak Dan Sungguh Aku Telah Menciptakan Manusia Dan Mengetahui Apa Yang Dibisikkan Oleh Hatinya Ini Sifat Tuhan Masuk Akal Masuk Akal Dan Aku Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Lehernya Sendiri Masuk Akal Masuk Akal Karena Tuhan Itu Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Wajib Maha Mengetahui Wajib Maha Mendengar Wajib Maha Melihat Karena Kalau Tidak Hancur Alam Semesta Ini Nah Sedangkan Yesus Bisa Tidak Bisa Tapi Dituhankan Yaitu Tadi Iman Dulu Baru Akal Akalan Kenapa Akal Akalan Karena Tidak Masuk Akal Seperti Itu Saudara Rikar Perbedaan Antara Islam Dan Berbicara Mengenai Agamanya Maka Islam Mengedepankan Akal Sehat Sedangkan Kristen Ketika Berbicara Mengenai Agamanya Iman Dulu Akal Belakangan Kalau Dia Tidak Bisa Kemudian Masuk Akal Maka Dibuatkan Dalil Dalil Pembenaran Dalih Pembenaran Seperti Itu Yang Terjadi Saat Ini Demikian Oke Terima kasih Bang Suma Nanti Bang Suma Bisa Jelaskan Juga Satu Bertanya Bagaimana Anda Bisa Menjelaskan Ayat Di Al-Quran Al-Quran Atau Di Hadis Baginda Bisa Membelah Bulan Itu Akal Akal Atau Iman Itu Kejadian Ya Dan Itu Tertulis Di Kitab Suci Bagaimana Anda Bisa Menjelaskan Itu Akal Atau Iman Ya Karena Ya Kalau Bisa Akal Menurut Saya Ya Kiamat Dunia Kalau Bulan Bisa Terbelah Ya Kan Baginda Naik ke Atas Ke Langit Ketujuh Itu Coba Dijelaskan Secara Akal Bagaimana Bisa Dijelaskan Secara Akal Itu Kalau Bukan Dengan Iman Nanti Bang Suma Bisa Jawab Itu Sebentar Silahkan Bang Suma Oke Satu Hal Yang Perlu Sudara Pahami Rasul Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Adalah Wakil Tuhan Dan Ketika Beliau Minta Kepada Tuhannya Untuk Kemudian Memberikan Satu Tanda Kenabian Kepada Orang-orang Jahiliah Pada Masa Itu Tuhan Mengizinkan Apakah Itu Bisa Terjadi Bisa Apakah Nabi Muhammad Yang Melakukan Bukan Yang Melakukan Siapa Pencipta Alam Semesta Pencipta Alam Semesta Ini Ketika Menghendaki Segala Sesuatu Bisa Terjadi Bisa Terjadi Masuk Akal Masuk Akal Yang Tidak Masuk Akal Itu Tuhan Datang Dibunuh Manusia Jadi Anda Mengatakan Dia Isra Mi'raj Masuk Akal Masuk Akal Kenapa Yang Memperjalankan Adalah Tuhannya Tuhan Itu Maha Perkasa Maha Kuasa Makanya Tuhan Itu Maha Kuasa Maha Perkasa Dia Tidak Bisa Dibunuh Oleh Makhluk Jadi Kalau Berbicara Mengenai Bagaimana Bulan Bisa Terbelah Apakah Nabi Muhammad Yang Melakukan Itu Tidak Yang Melakukan Itu Adalah Pencipta Langit Dan Bumi Apakah Itu Bisa Terjadi Bisa Kenapa Tidak Apakah Itu Bertentangan Dengan Sains Tidak Bertentangan Apa Yang Bertentangan Dengan Sains Kemudian Ketika Ada Seorang Ilmuwan Melakukan Dan Mengatakan Perjalanan Dan Berhasil Kemudian Menemukan Fakta Bahawasanya Dahulu Kala Bulan Pernah Terbelah Menjadi Dua Kemudian Menyatu Kembali Adanya Bukti Nyata Di Permukaan Bulan Yang Kemudian Ya Mungkin Anda Juga Bisa Share Di Google Bagaimana Permukaan Bulan Itu Ada Kemudian Garis Yang Membuktikan Bahwa Terjadinya Kemudian Sesuatu Yang Menyatukan Yang Tadinya Terpisah Dan Kelak Ketika Menjelang Kiamat Apa Yang Telah Digoreskan Tadinya Pemecahan Ini Itu Nanti Akan Semakin Terbuka 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 Dan Itu Menjadi Bukti Akan Terjadinya Kiamat Jadi Ketika 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 Seorang Ilmuwan Menemukan Adanya Patahan Yang Ada Pada Bulan Itu Sudah Membuktikan Bahwa Itu Terjadi Dan Itu Masuk Akal Karena Yang Melakukan Itu Pencipta Lenggan Bumi Bukan Nabi Muhammad Jadi Yang Saya Katakan Agama Masuk Akal Itu Islam Yang Tidak Masuk Akal Itu Agama Sudara Tuhan Datang Ibu Ibu Melahirkan Yang Dilahirkan Adalah Pencipta Langitan Bumi Itu Yang Tidak Masuk Akal Makanya Akui Saja Seperti Dengan Apa Yang Anda Barusan Ucapkan Di Kristen Di Imani Dulu Belakangan Baru Di Akal Akalin Kenapa Demikian Ya Karena Tidak Masuk Akal Kalau Di Islam Tidak Islam Itu Bang Boleh Di Akali Dulu Baru Di Imani Boleh Juga Di Imani Dulu Baru Di Imani Umat Islam Yang Lahir Dari Kecil Islam Itu Di Imani Dulu Baru Di Akalin Diproses Dengan Akal Maksudnya Kemudian Mereka Yang Muallaf Mereka Berakal Dulu Baru Beriman Kalau Yang Lahir Dari Kecil Dari Lahir Dia Islam Dia Beriman Dulu Baru Berakal Nah Kalau Di Agama Anda Berakal Dulu Baru Bagaimana Ceritanya Kristen Mau Diakalin Menggunakan Akal Tuhan Datang Ke Bumi Terus Masuk Kedalam Rahim Terus Jadi Bayi Itu Sudah Tidak Tidak Masuk Akal Seperti Itu Bang Rikat Oke Ya Makasih Bang Suma Ya Gini Bang Kalau Secara Ilmu Pengetahuan Kalau Bulan Tidak Ada Atau Bulan Itu Terbelah Dan Hancur Pasti Puing-puingnya Akan Jatuh Ke Bumi Dan Apa Yang Terjadi Ya Kan Akan Terjadi Bukan Tsunami Lagi Bumi Hancur Ini Secara Ilmu Pengetahuan Ini Kalau Bulan Itu Sampai Betul Betul Terbelah Ya Kan Ini Secara Ilmu Pengetahuan Ya Pasti Kiamat Jadinya Itu Bertentangan Dengan Pengetahuan Tapi Kita Yakini Bahwa Itu Memang Terjadi Itulah Mujisat Mujisat Tidak Bisa Diure Dengan Logika Dengan Akal Kita Itu Mujisat Ya Mujisat Dari Tuhan Seperti Anda Katakan Itu Dari Tuhan Ya Karena Itu Tadi Kita Percayai Saya pegang Tadi Bang Suma Mengatakan Ya Memang Keberadaan Tuhan Akal Jauh Dari Akal Kita Ya Tapi Bisa Ditelah Itu Ditelah Itu Logika Bang Maksudnya Gitu Bang Jadi Kita Kembali Ke Keimanan Yesus Yesus Itu kan Memang Dijelaskan Di Alkitab Tertulis Jadi Apa Yang Tertulis Di Alkitab Kita Percaya Sama Seperti Di Al-Quran Apa Yang Tertulis Al-Quran Itu Memang Yang Wahyu Dari Tuhan Ya Dari Allah Jadi Yesus Itu Adalah Firman 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 Bapak Ya Yang Mengambil Wujud Manusia Itu Bisa Di Ini kan Secara Akal Karena Mengambil Wujud Manusia Firman Firman Itu kan Perkataan Mengambil Wujud Manusia Yang Masuk Ke Rahim Bunda Maria Ya Dan Lahirlah Itulah Namanya Yesus Ya Itu Bisa Secara Akal Karena Kan Manusia Lahir Melalui Proses Lahir Tapi Ini Roh Roh Dari Tuhan Yang Masuk Kekandungan Maria Roh Itu Firman Itu Bisa Kita Bisa Mengerti Kita Bisa Pahami Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Nah Jadi Gitu Bang Jadi Anda Karena Anda Enggak Mengimani Pasti Karena Anda Enggak Akan Percaya Kalau Sama Seperti Yang Cerita Tadi Karena Anda Mengimani Bahwa Memang Baginda Membelah Bulan Ya Anda Percaya Nah Jadi Memang Sifatnya Agama Itu Subjektif Dan Kita Tidak Bisa Memaksakan Kenda Kita Keyakinan Kita Kepada Orang Lain Seperti Saya Katakan Tadi Agama Tidak Bisa Diperdebatkan Tapi Bisa Didiskusikan Kalau Diperdebatkan Karena Kita Saling Mempertahankan Keyakinan Kita loh Karena Kalau Dibilang Perdebatan Pasti Kita Saling Jatuh Ujung Ujungnya Kalau Tidak Ketemu Saling Menghujat Itu Perdebatan Kalau Diskusi Ya Kita Masih Diskusi Masih Bicara Baik Baik Ya Kan Kalau Sudah Tidak Ketemu Ujungnya Ya Sudah Kita Kembali Ke Imanan Kita Masing Masing Itu Diskusi Beda Dengan Perdebatan Perdebatan Berbagai Macam Cara Masih Dianggap Sah Dengan Menyerang Pribadi Itu Masih Dianggap Sah Itu Namanya Perdebatan Kalau Diskusi Kita Masih Saling Menghargai Inilah Keyakinan Saya Sudahlah Itu Menurut Anda Saya Menghargai Keyakinan Anda Anda Juga Menghargai Keyakinan Saya Kepada Anda Dan Jangan Anda Seperti Lebih Paham Tentang Keyakinan Saya Itu Itu Karena Saya Yang Meyakini Saya Yang Tiap Hari Baca Al-Quran Baca Al-Kitab Kenapa Anda Yang Lebih Pinter Dari Saya Kayak Gitu Bang Selamat Ya Jadi Yang Saya Temukan Ketika Belajar Bible Anda Sudah Menguraikannya Tadi Di Kristen Percaya Dulu Baru Berakal Sementara Saya Mengkaji Bible Saya Akal Dulu Dan Setelah Saya Membaca Bible Akal Saya Menguraikan Item Item Kebenaran Itu Bertentangan Dengan Imannya Orang Kristen Yesus Itu Pada Mulanya Firman Betul Tetapi Bukan Pada Mulanya Tuhan Kesalahan Kristen Yesus Itu Pada Mulanya Tuhan Menjadi Manusia Dimana Tuhan Adalah Firman Itu Sendiri Padahal Bible Sendiri Menguraikan Luka Satu Misalnya Nomor 31 Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Hendalah Engkau Menamai Dia Yesus Itu Adalah Firman Apakah Ketika Gabriel Pada Bulan Keenam Datang Ke Maria Mengatakan Firman Tuhan Ini Kepada Maria Yesus Sudah Ada Belum Ada Tapi Firman Ini Sudah Ada Maka Dikatakan Firman Ini Pada Mulanya Berasal Dari Tuhan Firman Diantarkan Gabriel Kepada Maria Maria Jangan Takut Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Allah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Sesungguhnya Engkau Akan Memiliki Seorang Anak Laki Laki Dan Hendak Langkau Nami Yesus Yesus Anak Mu Ini Kelak Akan Menjadi Besar Dan Akan Disebut Sebagai Anak Tuhan Yang Maha Tinggi Dan Tuhan Akan Mengaruniakan Kepada Anak Mu Itu Takhtad Daud Bapak Leluhurnya Itu Firman Tuhan Yang Dihantar Yang Dihantar Oleh Gabriel Kemaria Ada Yesus Disana Belum Firman Tuhan Ini Bekerja Kemudian Makanya Dikatakan Dalam Al-Quran Berasal Dari Firman Tuhan Di Dalam Pengajaran Yohannes Satu Juga Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Tuhan Dan Firman Itu Adalah Tuhan Nah Sedangkan Yesus Bukan Firman Dan Yesus Juga Bukan Tuhan Tetapi Firman Yang Melekat Pada Tuhan Mengatakan Maria Ya Ya Paman Hendaklah Kau Hamil Lahirkanlah Seorang Anak Laki Laki Bernama Yesus Sembilan Bulan Kemudian Lahir Yesus Yang Lahir Ini Dari Mana Dari Firman Dari Kehendak Tuhan Sehingga Tuhan Berkehendak Dengan Ucapan Tuhan Maria Hamil Hamil Maria Lahirlah Anaknya Anaknya Ini Bukan Tuhan Dia Adalah Manusia 100% Dan Bukan Tuhan 100% Jadi Yesus Itu 200% 100% Bukan Tuhan Dan 100% Adalah Manusia Yesus Pada Mulanya Firman Itu Baru Masuk Akalnya Itu Disitu Kalau Kita Mau Mendudukan Bebel Di Akal Cocok Tuhan Berfirman Firmannya Disampaikan Oleh Gabriel Gabriel Datang Kepada Maria Terjadi Penyampaian Firman Engkau Akan Hamil Sesuai Dengan Kehendak Allah Hamil Kau Seorang Laki Laki Akan Kau Lahirkan Namanya Ngendal Engkau Menama Yesus Lahir Berarti Yang lahir Ini adalah Ciptaan Yang Berasal Dari Firman Allah Masuk Akal Kenapa Di Kristen Tidak Masuk Akal Karena Tuhannya Yang Turun Jadi Bayi Dia Melanggar Kaida Yang Ada Di Bebel Itu Sendiri Begitu Yesus Lahir Besar Mengabarkan Injil Dia Tiga Tahun Mengajarkan Dirinya Utusan Dirinya Utusan Dirinya Utusan Tapi Karena Terlanjur Diamini Dipercayai Diimani Dia Tuhan Maka Segala Ucapan Yesus Itu Ditolak Makanya Tidak Masuk Akal Sehingga Apa yang Dilakukan Oleh Paulus Paulus Harus Membuat Suatu Pernyataan Pernyataan Yang Bisa Membuat Yesus Yang bukan Tuhan Menjadi Tuhan Kolose 2 Nomor 9 Roma 14 Nomor 9 Dan Seterusnya Roma 10 Nomor 9 Nomor 10 Kenapa Bisa Demikian Ya harus Ada yang Menonton Menonton Orang Kristen Untuk Menuhankan Kepada Yang bukan Tuhan Itu Di dalam Bible Itu Di dalam Bible Apakah Itu Penghujatan Bukan Penghujatan Saya Sedang Mengurekan Data Yang ada Loh Kok Bisa Bertentangan Dengan Kristen Ya Karena Apa Yang ada Di dalam Biblenya Kristen Tidak Ditelah Melalui Akal Tetapi Langsung Diimani Dulu Ketika Ditemukan Yesus Mati Apa yang Dikatakan Yang mati Manusianya Kenapa Bisa Demikian Ya Karena Sudah Terlanjur Menuhankan Anak Orang Sekiranya Begitu Bang Silahkan Mati Manusia Gitu Terima kasih Bang Jadi Gini Bang Kalau Di Kristen Iman Itu Berasal Dari Pendengaran Dan Firman Iman Adalah Kerelaan Seseorang Untuk Mengorbankan Diri Imannya Itu Menurut Kristen Sedangkan Logika Adalah Kemampuan Akal Yang Diberikan Tuhan Kepada Manusia Dan Merupakan Filsafat Logika Itu Termasuk Cabang Ilmu Filsafat Ya Pengetahuan Ya Dalam Berpicir Nah Iman Dan Logika Atau Akal Memiliki Hubungan Ya Memiliki Hubungan Yang Terkait Melalui Iman Kita Dapat Memahami Banyak Hal Yang Tampak Tidak Masuk Akal Jadi Saya Ulang Ya Dengan Iman Kita Dapat Memahami Banyak Hal Yang Tampak Tidak Masuk Akal Namun Iman Melampaui Logika Nah Iman Bisa Melampaui Logika Dan Tanpa Iman Hubungan Terus Jadi Bicara Iman Akal 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 Itu Kan Ilmu Filsafat Ilmu Pengetahuan Jadi Di dalam Akal 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 Itu Filsafat Kebenaran Itu Dia bersifat Relatif Ya Relatif Dan Malahan Spekulatif Nah Itu Itu Kalau Secara Silsafat Nah Sedangkan Kebenaran Di dalam Agama Ya Itu Sifatnya Absolut Mutlak Karena Itu Berasal Dari Tuhan Bukan Dari Manusia Nah Akal Itu Berasal Dari Manusia Ya Nah Jadi Kebenaran Menurut Manusia Juga Itu Masih Bisa Dikatakan Relatif Tergantung Ilmu Pengetahuan Yang Dimiliki Tiap Tiap Orang Nah Gitu Jadi Dikatakan Relatif Dan Malahan Spekulasi Gitu Lebih Ininya Dibilang Spekulatif Tapi Kebenaran Yang Datangnya Dari Agama Kepercayaan Itu Absolut Karena Datangnya Dari Tuhan Firman Ilham Nah Itu Absolut Bang Dan Berbeda Kebenaran Dari Logika Dan Kebenaran Yang Datangnya Dari Tuhan Iman Nah Kira-kira Gitu Bang Oke Ketika Kita Berbicara Mengenai Akal Akal Ini Makhluk Materi Tuhan Yang Diciptakan Yang Ditanamkan Dalam Materi Fisik Tubuh Kita Sebagai Manusia Jadi Akal Ini Jangan Dianggap Sepele Jangan Dipensiunkan Karena Ini Merupakan Serpihan Cahaya Tuhan Yang Dengan Akal Ini Kemudian Manusia Mampu Membedakan Segenap Kualitas Kualitas Objek Yang Kita Lihat Yang Kita Rasakan Yang Kita Telaah Termasuk Tuhan Jadi Akal Ini Mengikat Kita Sebagai Manusia Dalam Realitasnya Sebagai Hamba Allah Menciptakan Kebenaran Kebenaran Yang Selalu Berubah Dinamis Akal Menciptakan Sarana Yang Membangun Peradaban Manusia Segaligus Menciptakan Proses-proses Tananan Struktur Budaya Manusia Berupa Nilai Norma Adat Istiadat Budaya Dan Seterusnya Jadi Kalau Yang Lain Saja Kualitas-kualitas Objek Bisa Bisa Ditelah Oleh Akal Apalagi Yang Menciptakan Akal Ini Pembedanya Antara Islam Dan Kristen Akal Itu Adalah Cahaya Yang Mencerahkan Akal Itu Menjadi Garis Pembeda Antara Manusia Dengan Hewan Pembeda Antara Mahluk Pencipta Itu Adalah Akal Yang Tuhan Tanamkan Pada Fisik Manusia Manusia Yang Berakal Pasti Mengembangkan Beragam Konsep Bisa Juga Membedakan Simbol-simbol Yang Diberi Makna-makna Tertentu Dan Akal Juga Harus Mencari Kebenaran Kebenaran Baru Mengajak Kita Manusia Yang Sadar Ini Melangkah Lebih Jauh Guna Untuk Menemukan Beragam Hal Baru Yang Berguna Bagi Perkembangan Peradaban Manusia Kalau Akal Mampu Mengadakan Hal Tersebut Maka Akal Bisa Mendeteksi Akan Adanya Tuhan Keberadaan Tuhan Hakikat Tuhan Nah Sedangkan Di Kristen Akal Tidak Boleh Akal Tidak Bisa Dipakai Untuk Menjabarkan Eksistensi Ketuhanan Yang Betul Sedangkan Akal Kita Ini Mencipta Beragam Karya Yang Berguna Bagi Manusia Itu Sendiri Dan Dengan Akal Pula Manusia Menjadi Subjek Yang Berfikir Dan Berkehendak Jadi Pada Kesimpulannya Akal Jangan Dianggurin Karena Akal Mengajak Kita Untuk Melihat Segenap Gerak Jagad Raya Sebagai Entitas Kosmik Di Dalam Diri Kita Di Dalam Alam Semesta Ini Yang Mana Komponen Komponen Ini Tentu Merupakan Penjabaran Daripada Eksistensi Tuhan Itu Sendiri Itu Akal Jadi Allah Menyimpan Akal Pada Diri Manusia Tuhan Menyimpan Akal Pada Diri Manusia Supaya Apa Supaya Dengan Akal Ini Manusia Bisa Menemukan Tuhan Bukan Kemudian Tuhan Datang Ke Bumi Yang Tidak Rasional Justru Bertentangan Dengan Akal Tuhan Datang Mati Dibunuh Manusia Digantung Ditampar Apa Ini Akal Ini Jadi Error Dibuatnya Sementara Yang Paling Berharga Kemudian Yang Mencerahkan Yang Bisa Menilai Segenap Kualitas Kualitas Objek Itu Adalah Akal Kok Ketika Berbicara Mengenai Tuhan Dia Lumpuh Seketika Akan Menjadi Sampah Seketika Ketika Kita Melihat Warna Ini Hitam Jelas Hitam Ini Merah Jelas Merah Ini Coklat Jelas Coklat Ini Tinggi Jelas Tinggi Ini Rendah Jelas Rendah Tapi Ketika Berbicara Mengenai Tuhan Hancur Akal Ini Ini Tuhan Dikemukin Ya Ini Tuhan Ditonjok Ya Ini Tuhan Tapi Dalam Rupa Manusia Alamak Jadi Saudara Rasionalitas Akal Budi Kita Itu Terbentuk Dikarenakan Pencipta Ini Mau Kemudian Untuk Dikenali Tuhan Menitipkan Alat Materi Yang Ditanamkan Kemudian Pada Fisik Kita Manusia Untuk Mendeteksi Keberadaan Tuhan Bukan Akal Dimatikan Untuk Menuhankan Yang Bukan Tuhan Demikian Oke Jadi Gini Masih Akal dulu Logika Masih Kita Sedikit ya Baru nanti kita Ganti topik lain Jadi Logika Atau Akal Itu Menjelaskan Hubungan Sebab Akibat Jadi Logika Atau Akal Mencoba Untuk Menjelaskan Hubungan Sebab Akibat Maka Dari itu Logika Hanya Dapat Berfungsi Apabila Terdapat Premis Premis Tertentu Kepercayaan Atau Iman Adalah Premis Yang Pertama Yang Kemudian Dijelaskan Melalui Sistem Logika Jadi Ibaratnya Logika Adalah Manager Ya Kalau Dianalogikan Iman Itu Adalah Sebagai Direkturnya Direktur Mengarahkan Proses Manajemen Dari Logika Dan Alur Berpikir Manusia Jadi Logika Bisa Digunakan Untuk Menjelaskan Iman Dan Juga Bisa Melawan Iman Menarik Jadi Logika Bisa Dipakai Untuk Menjelaskan Iman Dan Juga Melawan Iman Jadi Bisa Bertentangan Dan Juga Bisa Selaras Tergantung Pada Penggunaannya Jadi Apa yang Membuat Agama Kristen Selaras Atau Tidak Selaras Dengan Logika Yang Tidak Selaras Itu Manusia Bisa Berpikir Secara Logis Dan Menemukan Kebenaran Secara Mandiri Tanpa Membutuhkan Yang Selaras Tanpa Membutuhkan Tuhan Maksud Saya Jadi Yang Tidak Selaras Logika Manusia Berpikir Secara Logis Dengan Menemukan Kebenaran Secara Mandiri Tanpa Membutuhkan Tuhan Itu Yang Tidak Selaras Makanya Banyak Ateis Ateis Yang Menggunakan Atau Logikanya Dia Dan Mereka Tidak Percaya Apa Yang Saya Lihat Apa Yang Saya Percayai Dia Berdasarkan Logikanya Karena Kalau Bicara Tentang Iman Sesuatu Yang Tidak Terlihat Percaya Tapi Kalau Orang Menggunakan Atau Logika Apa Yang Saya Tidak Lihat Mana Saya Mau Bisa Percaya Itulah Banyak Orang Orang Ateis Di Eropa Ya Mereka Menggunakan Akal Logikanya Tidak Dengan Iman Jadi Yang Selaras Logika Manusia Diarahkan Untuk Memahami Makna Iman Dan Menerapkannya Dalam Berpikir Dan Kehidupan Sehari-hari Jadi Fungsi Logika Juga Ini Digunakan Untuk Memahami Makna Iman Dan Menerapkan Cara Berpikir Gitu Jadi Banyak Banyak Orang-orang Ateis Yang Tidak Percaya Tentang Keberadaan Tuhan Karena Mereka Lebih Mengedapkan Matanya Logikanya Daripada Kepercayaan Nah Itu Yang Dianut Sebagian Orang Eropa Yang Ateis Tidak Percaya Hanya Mengedapankan Logikanya Saja Ya Kira-kira Gitu Bang Suma Silahkan Jadi Pada Prinsipnya Akal Ini Dipakai Kemudian Untuk Menelaah Segala Sesuatu Termasuk Menelaah Akan Keberadaan Tuhan Pencipta Langit Dan Bung Kalau Akal Kemudian Tidak Dipakai Dalam Menelaah Sesuatu Maka Tunggulah Kehancuran Nah Sedangkan Manusia Ini Manusia Kita Ini Adalah Memiliki Segenap Gerak Rasionalitas Dan Kalau kita Waras Maka Penggeraknya Itu Adalah Akal Kita Punya Etika Kita Punya Moral Kita Punya Budi Pekerti Kita Perasa Itu Semua Digerakkan Kemudian Oleh Satu Entitas Utama Yaitu Akal Yang Kemudian Akal Ini Bisa Berfungsi Dengan Adanya Ruh Yang Ada Pada Diri Kita Sebagai Manusia Ketika Kemudian Akal Kita Pakai Berbicara Mengenai Tuhan Maka Akal Kita Akan Sampai Kepada Tuhan Tuhan Tidak Bisa Dilihat Secara Kasat Mata Tetapi Eksistensi Tuhan Justru Bisa Dilihat Dengan Melihat Diri Kita Sendiri Karena Siapa Kita Manusia Ini Coba Tangan Ini Bukan Punya Kita Mulut Yang Kita Pakai Berbincang Ini Bukan Punya Kita Gerakan Lidah Ketika Kita Kemudian Ingin Mengucapkan Sebuah Kata Bukan Kita Yang Mengatur Lidah Harus Kiri Kanan Memanjang Mundur Dan seterusnya Bukan Kita Tapi Ada Kekuatan Yang Kemudian Menggerakkan Itu Semua Termasuk Adanya Rasa Lapar Kenyang Hau Puas Bahagia Bukan Kita Yang Mengadakan Itu Semua Menandakan Bahwa Akal Yang Merupakan Penggerak Utama Dan Merupakan Sesuatu Yang Berasal Dari Serpihan Cahaya Tuhan Yang Ada Pada Diri Manusia Dengan Jelas Bisa Menelaah Keberadaan Tuhan Itu Nah Sebelum Terlalu Jauh Kita Bandingkan Dengan Konsep Bertuhan Di Dalam Agama Kristen Akal Bisa Dipakai Untuk Menelaah Itu Artinya Ketika Kita Tanya Orang Kristen Pada Masa Apa Kalian Tidak Menggunakan Akal Orang Kristen Mengatakan Setiap Saat Kami Menggunakan Akal Telah Apapun Kami Menggunakan Akal Tapi Ketika Kami Menela Tuhan Kami Akal Kami Tidak Pakai Karena Kalau Pakai Akal Tentu Yesus Bukan Tuhan Dia Adal Manusia Seutuhnya Nah Inilah Yang Terjadi Jadi Percuma Kita Berbicara Mengenai Akal Berbicara Mengenai Ya Kalau Konsep Yang Kita Pahami Konsep Yang Kita Amalkan Konsep Yang Kita Imani Selama Ini Ya Memang Akui Saja Memang Tidak Tidak Sesuai Dengan Akal Karena Yang Ada Dalam Kristen Imani Dulu Baru Berakal Kalau Sampai Iman Kita Ini Tidak Sampai Kepada Kekuatan Akal Kepada Keseimbangan Rasio Maka Di Akal Akalin Itulah Yang Terjadi Kenapa Tuhan Mati Karena Dia Dalam Bentuk Manusia Kenapa Tuhan Dilahirkan Karena Dia Dalam Bentuk Manusia Itu Diakal Akalin Semuanya Apakah Itu Disifati Tuhan Berdasarkan Kekuatan Akal Tidak Akal Tidak Bisa Menerima Itu Makanya Iman Kristen Itu Hanya Diselimuti Doktrin Dan Dogma Tidak Bisa Dipakai Akal Kesimpulannya Itu Disitu Pembedanya Antara Islam Dan Kristen Itu Disitu Kristen Ketika Berbicara Mengenai Agama Kristen Dalam Kaitannya Dengan Keyakinannya Dalam Konsep Bertuhan Tidak Boleh Pakai Akal Pakai Iman Tapi Kalau Di Islam Wajib Hukumnya Menggunakan Akal Tidak Bisa Tidak Dalam Masa Apapun Akal Harus Tetap Digunakan Demikian Ya Aku Closing Statement Ya Jadi Gini Iman Ini Di Alkitab Ya Ini Yang Kami Imani Karena Tertulis Di Alkitab Di Ibrani Ibrani Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Sedangkan Logika Adalah Sesuatu Yang Rasional Dan Ada Bukti Faktanya Itu Logika Harus Ada Buktinya Faktanya Dan Bersifat Rasional Jadi Jelas Logika Dan Iman Memang Berbeda Ya Seseorang yang Mengandalkan Logika Akan Sulit Untuk Percaya Kepada Tuhan Karena Karena Hanya Dengan Iman Ya Seseorang Dapat Percaya Akan Adanya Tuhan Nah Di Kitab Yohanes Yesus Berkata Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Tapi Berbahagialah Yang Tidak Melihat Namun Percaya Gitu Ya Dampak Dari Mengandalkan Logika Ada Dampaknya Bang Kalau kita Hanya Mengandalkan Logika Pertama Ini Orang Ateis Yang Hanya Mengandalkan Logika Bukan Berarti Bang Suma Saya Katakan Ateis Bukan Jadi Ada Dampak Kalau kita Hanya Mengandalkan Logika Yaitu Khawatir Orang Orang Percaya Akan Mengandalkan Logika Sering Merasa Khawatir Khawatir Tentang Kesehatannya Khawatir Tentang Masa Depan Khawatir Tentang Keselamatan Ada Ketakutan Ya Karena Apa yang Terjadi Sekitar Kita Misalnya Kejadian Bencana Alam Itu Ketakutan Akhirnya Kita Berbagai Cara Melindungi Melindungi Diri Dengan Berbagai Cara Untuk Terhindar Dari Marah Bahaya Itu Seperti Kejahatan Juga Kita Takut Akan Ada Orang-orang Yang Jahat Terhadap Kita Dan Dalam Hidup Kita Juga Merasa Lelah Hanya Karena Mengandalkan Logika Mengalami Stress Ya Itu Jadi Kadang Kita Stress Tidak Percaya Kepada Tuhan Ini Orang Altees Mereka Mengalami Stress Sebaliknya Jika kita Mengandalkan Iman Kita Percaya Mujizat Tuhan Akan Terjadi Kepada Kepada Kita Ya Seperti Di Alkitab Ya Tuhan Bisa Membangkitkan Orang Mati Mengusir Setan Bisa Memberi Makan 5.000 Orang Ya kan Atau Menyembuhkan Orang Sakit Ya Karena Ya itu Kita Percaya Tuhan Ada Menyertai Kita Ya Selalu Melindungi Kita Terus Ada Kepastian Kepastian Dalam Apa Janji Janji Tuhan Ya kan Ketika Kita Setia Kepadanya Tuhan Menjanjikan Keselamatan Ya Yesus Mengatakan Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Aku Akan Menyediakan Tempat Bagimu Itu Surga Jadi Ada Kepastian Keselamatan Dan Tuhan Pasti Melindungi Kita Itu Karena Kita Percaya Dia Pasti Tuhan Melindungi Melindungi Kita Menjaga Kita Dari Segala Bahaya Atau Segala Kejahatan Dan Dalam Hati Kita Ya Ada Suka Cita Ada Damai Sejahtera Nah Itu Karena Iman Ya Bukan Kalau orang Ateis Ya Pasti Mereka Tidak Percaya Itu Ya Itulah Orang Ateis Banyak Yang Cepat Stres Yang Akhirnya Bunuh Diri Karena Lebih Kental Logika Daripada Imannya Ya Kira-kira Begitu Bang Bang Suma Ya Baik Jadi Kalau Di Islam Berbicara Mengenai Iman Khususnya Iman Kepada Tuhan Itu Merupakan Landasan Mempercayai Bahwa Allah Satu-satunya Pencipta Pengatur Pengatur Kebesar Kebesarannya Allah 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 Maha Suci Tidak Mungkin Ternodai Dan Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Mustahil Punya Kelemahan Karena Segala Sesuatu Yang Kuat Pasti Dominan Kuat Tapi Yang Maha Kuat Tentu Tidak Memiliki Kelemahan Nah Ini Yang Disipati Oleh Iman Yang Adalam Islam Yang Berlandaskan Dengan Akal Manusia Berbeda Kalau Ateis Ateis Itu Menggunakan Akal Tetapi Dia Cenderung Tidak Percaya Kepada Wahyu Kalau Di Islam Wahyu Akal Seimbang Selaras Tidak Bisa Terpisahkan Makanya Orang Ateis Pun Sebenarnya Itu Percaya Adanya Tuhan Adanya Pencipta Yang Mengadakan Alam Semesta Ini Siapa Ya Alam Itu Sendiri Mereka Tidak Bisa Keluar Dari Konsep Itu Kenapa Karena Mereka Tidak Memiliki Wahyu Sementara Al-Quran Memiliki Wahyu Nabi Ibrahim Abraham Mencari Tuhan Akalnya Sampai Sampai Kepada Tuhan Tapi Tak Ada Tuntunan Nanti Setelah Datang Kemudian Wahyu Kepadanya Baru Oh Ini Yang Sebenarnya Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pun Demikian Adanya Percaya Adanya Tuhan Percaya Tapi Belum Ada Wahyu Datang Kepadanya Dia Tidak Bisa Memberikan Suatu Pengertian Hakikat Tuhan Itu Seperti Apa Tapi Ketika Wahyu Itu Datang Maka Akal Sinkron Seperti Yang Saya Analogikan Selalu Akal Diciptakan Oleh Allah Kemudian Komputer Diciptakan Oleh Manusia Komputer Ini Pasti Buku Panduannya Ada Bagaimana Menggerakkan Mouse Bagaimana Ketikan Ketikan Di Keyboard Dan Seterusnya Bagaimana Microsoft Word Dan Seterusnya Komponen Komponen Yang Satu Dengan Yang Lain Untuk Disatukan Untuk Menciptakan Sebuah Gambar Dan Seterusnya Nah Buku Panduan Dari Komputer Harus Sesuai Jadi Manusia Yang Menciptakan Komputer Dia Yang Tahu Isi Komputer Dia Yang Tahu Bagaimana Cara Mengoperasikan Komputer Dan Untuk Diajarkan Kepada Orang Yang Baru Mengenal Komputer Harus Diberikan Buku Panduan Buku Panduannya Item Demi Item Harus Berkesusahian Dengan Komputer Tersebut Agar Bisa Kemudian Dioperasikan Oleh Orang Lain Tidak Mungkin Komputer Buku Panduannya Bercerita Tentang Masakan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Cara Mengoperasikan Mengoperasionalkan Komputer Dikasih Buku Panduan Tapi Masalah Tambak Di sana Yang Dibahas Bagaimana Caranya Ikan Bisa Besar Dan Seterusnya Itu Mustahil Artinya Yang Membuat Komputer Ini Tidak Mengetahui Komputernya Sendiri Sehingga Buku Panduannya Tidak Sesuai Dengan Karyanya Nah Tuhan Yang Betul Sudah Pasti Ketika Dia Menciptakan Chip Berupa Akal Pada Diri Manusia Akan Menurunkan Wahyu Buku Panduan Yang Disebut Kalamullah Kitab Yang Isinya Berkesesuaian Dengan Panduan Akal Komputer Akan Dikasih Buku Yang Sesuai Dengan Cara Mengoperasionalkan Komputer Itu Baru Dikatakan Pencipta Yang Betul Pembuat Komputer Yang Benar Begitu Juga Manusia Yang Dibuat Oleh Yang Maha Benar Maka Diturunkan Kemudian Kitab Suci Yang Selaras Dengan Kitabnya Dengan Akalnya Nah Yang Saya Lihat Itu Tidak Ada Di Kristen Ya Saya Kira Begitu Penutup Dari Saya Bahwasanya Akal Diciptakan Oleh Allah Agar Manusia Bisa Menemukan Tuhan Itu Sendiri Dengan Akalnya Sedangkan Yang Saya Ketahui Bahwa Ketika Kita Berbicara Mengenai Konsep Ketuhanan Di Kristen Ya Itu Berdasarkan Kepercayaan Atau Imani Saja Demikian Silahkan Mungkin Teman Yang Lain Mau Menambahkan Waktu Dan Tempat Kami Serahkan Silahkan Oke Terima Kasih Bang Jumah Dan Bang King Kita Sapa Dulu Yang Baru Naik Bang Oh Buka Mute Bang Agamanya Apa Bang Silahkan Kalau ada Kristen Yang Lain Mau Bantu Iya Ini Bang Bang Waktu